Intro Selamat malam pemirsa, Indonesia saat ini membutuhkan investasi besar untuk menghadang tekanan ekonomi global Pemerintah Indonesia bahkan menargetkan 1.400 triliun arus investasi masuk ke Indonesia di tahun 2023 Ini di tengah-tengah ancaman resesi global yang kemungkinan akan terjadi Kabar baiknya banyak perusahaan raksasa global yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di kawasan industri, di berbagai kawasan industri di Indonesia Masuknya perusahaan-perusahaan raksasa ini diharapkan bisa menjadi magnet bagi investasi besar lainnya Sehingga ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah badai setelah sekian lama penantian Indonesia terhadap investasi Kini Indonesia perlahan tapi pasti menjadi primadona bagi investasi dan terus mencetak rekor investasi Namun apa yang sebenarnya sudah berubah dari iklim investasi di Indonesia Sehingga saat ini Indonesia menjadi destinasi bagi perusahaan raksasa dunia Sudah siapkah kawasan industri di Indonesia menjadi basis produksi perusahaan berskala global Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir Pemirsa inilah economic challenges, tuan rumah industri global Ekonomi 2023 itu gelap, ini serius, very very serius Tidak main-main ini Karena ekonomi global gelap 2023 Indonesia pun sebenarnya punya secerca harapan Dan target kita tahun depan 1.400 triliun Naikin Tapi saya belum bisa memastikan sekarang Saya bisa memastikan ketika tim saya lagi merumuskan November baru bisa kita bicara Nah, kalau ditanya saya Apakah optimis? Kami harus optimis Tapi kan optimis yang terukur Jangan optimis bagi buta kan? Nggak boleh Kekakendal Telah berhasil menarik investasi sebesar 27 triliun Dan tadi kami lihat Fabrik Mainan anak-anak yang 90% ekspor Dan kawasan ekonomi jendal ini telah menyerap 17.000 Waktu ini membuktikan kebijakan yang dilakukan oleh dan diambil oleh pemerintah Ini memberikan hasil Dan juga investasi Membuahkan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat di sini Dan pemirsa malam ini telah hadir bersama kita di Economic Challenges Empat orang narasumber Yang pertama adalah Deputi Bidang Perencanaan Kementerian Investasi dan BKPM Indra Darmawan Pak Indra selamat malam Telah hadir juga Bupati Kendal Diko M. Ganinduto Mas Bupati Mas Diko selamat malam Selamat malam Telah hadir juga Presiden Direktur dan CEO Kawasan Industri Kendal KIK Stanley Ang Pak Stanley selamat malam Selamat malam Dan juga telah hadir bersama kita Ekonom LPEM FEBUI Teku Rifki Mas Rifki selamat malam Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Indra Pak Indra ini kan sebetulnya sudah lama Indonesia ingin sekali menarik investasi ke Indonesia Tapi sekian tahun yang lalu Pak Saya masih ingat betul sebagai wartawan ekonomi Realisasi investasi itu biasanya lumayan jauh dari komitmen Kalau melihat yang sekarang terjadi Tahun berjalan sudah berapa realisasi investasi di Indonesia Dan apa yang signifikan berubah Yang membuat investor terutama dari luar Mau masuk ke Indonesia Pak Indra Ya pertama Indonesia masih dipandang Ini menurut PBB ya Reportnya itu masih dipandang Sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik Top 20 Kita memang turun dari 17 ke 20 Tapi kita masih masuk ke dalam 20 besar 20 besar 20 besar negara tujuan investasi di dunia Ini modal buat kita untuk terus memajukan perekonomian kita Dari sisi realisasi Mas Hill Itu tahun lalu kita berhasil merealisasikan investasi itu 901 triliun Tahun lalu 901 triliun? Iya Target berapa itu Pak? Targetnya 900 Oh oke Lebih 1 triliun Lebih 1 triliun? Iya Tapi kan tercapai itu luar biasa Yang kondisi yang juga memang tidak mengembirakan ya? Kondisi yang sangat berat Oke Bahkan tadinya itu targetnya dinaikkan Dari 859 Oleh Bapak Presiden Diperintahkan naikkan saja 900 Baik Tahun ini sebenarnya juga Hanya mendekati 900 saja Tapi dinaikkan 1200 Oke Dan sampai 9 bulan pertama tahun ini Itu sudah tercapai 74% Dari target 1200 Dari 1200 Oke Nah ini kemana saja mereka masuknya itu Masuknya yang ranking pertama adalah industri logam dasar Logam dasar itu ranking 1 Dan kawasan industri itu menambahkan ranking 4 Oke Dengan sekitar 80 triliun Selama 8 bulan pertama tahun ini Iya Tahun lalu lumayan sekitar 117 triliun Oke Dari kawasan industri dan perumahan dan properti Yang berubah mendasar apa Pak? Dari sekian tahun yang lalu sampai sekarang Indonesia oke dari 17 turun ke 20 Tapi kenapa investor itu masih mau masuk Indonesia? Iya Yang menonjol adalah aspek hilirisasi Hilirisasi? Iya Oke Jadi pemrosesan sumber daya alam di domestik menjadi barang-barang yang lebih bernilai tambah Oke Nah kita lihat selama pandemi itu beberapa daerah itu masih tumbuh positif Daerah lain minus Yaitu daerah seperti Sulawesi Tengah Oke Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Almahera Baik Itu terus berproses di industri logam dasar Oke Pemproses apa yang kita namakan proses hilirisasi Oke Saya ingin ke Pak Bupati Pak Bupati kan di kondisi COVID ya Yang kita sedang masih berjuang juga sebetulnya belum berakhir Itu bagaimana kondisi di daerah yang Anda pimpin? Apakah memang berkurang juga minat investasi karena orang harus di rumah kebanyakan? Atau seperti apa Pak? Kalau hari ini di Kabupaten Kendal dengan adanya pandemi COVID-19 terus juga dibilang 2023 akan terjadi resesi Tapi kenyataannya investasi di Kabupaten Kendal hari ini mengalami peningkatan Oh Ya di bidang industri maupun di bidang pariwisata gitu Jadi artinya kalau bicara terkait dengan adanya pandemi ini sampai hari ini kita masih melihat tren positif untuk terkait dengan investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal Itu kebanyakan investasi dari luar, dari luar Indonesia atau juga ada PMDN Pak? Kalau di industri tentunya ada juga dari dalam dan luar negeri Oke Hari ini tenannya di kawasan industri Kendal juga sudah semakin banyak Tentunya itu juga didukung dengan utility yang memang sudah memadai di Kabupaten Kendal Dan kita harap ini juga akan terus bisa meningkat di akhir 2022 sampai di 2023 mendatang Oke, saya ingin ke Pak Stanley dulu ya Pak Bupati Pak Stanley kalau melihat COVID kemarin Itu sebetulnya di kawasan industri Kendal itu berkurang orang yang mau masuk ke dalam Tenen-tenennya berkurang atau malah bertambah Pak? Di kemarin di kondisi kita agak anomali Anomali? Ya, di banyak tempat kita ada permintaan ini menurun Tapi di kendal atau di KIK ini kita permintaan dimana meningkat Malah meningkat? Ya, jadi kita faktornya sebenarnya ada dua Oke Faktor domestik di mana ada sebagian investornya dari Jawa Barat Meminta ke Jawa Tengah Oh Karena faktor kos dan yang lain-lain Relokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah Oke Satu faktornya ada dari luar Nah di luar ini kita sebenarnya didominasi ada North Asia Asia Utara Nah di itu terlibat China, Taiwan, Hong Kong, Korea Di mana mereka sendiri mengalami cost increase dan disruption logistik Nah dengan demikian sebenarnya walaupun tidak ada COVID-19 Kita permintaan tetap meningkat Malah naik ya? Ya Itu dari industri yang sekarang sudah ada di KIK Pak, Pak Stanley Itu lebih banyak yang padat karya, padat teknologi atau mix dari situ? Untuk sebagai pemohonan untuk kawasan ekonomi khusus kita ajukan ada enam Satu ada fashion itu ada tekstil, baju, apparel, satu makanan sama minuman Kemudian furniture, logistik, otomatif sama elektronik home appliance Nah kita seputar itu Awal mulai kita fokus pada patah karya Nah ini salah satu yang kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah Nah karena salah satu misi di KIK Justru kita harus bantu daerah untuk mengkurangi pengangguran Nah justru lewat namanya patah karya Nah justru tekstil, apparel kita ajukan Jadi secara umum cukup mix ya di KIK ini ya Mas Rifki kalau melihat Tadi Pak Indra belum sempat menjawab soalnya Apa yang membuat sebenarnya daya tarik Indonesia itu masih bisa bertahan? Tadinya sejujurnya saya kira pada saat COVID sampai sekarang Justru semakin tidak menarik Indonesia Tapi kalau terlihat kan investor malah masuk Apa Mas Rifki? Oke mungkin terkait dengan kenapa investasi masih cukup baik di Indonesia Ini juga kita perlu apresiasi bahwa dari pemerintah Kalau kita lihat selama pandemi COVID-19 ini sudah banyak terobosan yang dilakukan Kita melihat misalnya dari pemerintah di awal pertengahan COVID Itu pemerintah sudah mengeluarkan omnibus loh cipta kerja Oke Lalu kemudian juga kalau saya tidak salah Itu per tahun lalu juga pemerintah itu mengeluarkan OSS RISB Untuk menarik investasi Ini adalah good policy yang pemerintah lakukan Untuk kemudian menarik investasi Tapi juga faktor lain yang mendorong Indonesia ini masih cukup solid Terkait pertumbuhan ekonomi lalu juga investasi Selain good policy juga ada good luck Bahwa kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini masih solid Konsumsi masyarakat masih tinggi dan kelompok usia produktif kita masih sangat tinggi Jadi potensi kita untuk meningkatkan kapasitas produksi juga masih cukup besar Tertimbang misalnya dengan daerah lain Sorry dengan negara lain misalnya Tapi memang kalau kita lihat kombinasi inilah yang memang pemerintah dan juga dari sisi private dan investor juga bisa membuat ini menjadi momentum Karena kalau kita lihat misalnya saat ini dengan China melakukan zero covid policy Dan juga dengan tensi geopolitik yang terus meningkat Ini disrupsi rantai pasok sangat besar Jadi opsi untuk berinvestasi di Indonesia kemudian menjadi alternatif yang menarik Dan kita harapkan ini juga gak terjadi di jangka pendek saja Masalah rantai pasok ini menjadi masalah juga Itulah kenapa kemudian industri dikumpulkan di kawasan industri Tapi pertanyaannya adalah apakah kawasan industri ini memang bebas masalah Kita akan bahas di bagian berikut Pemisah tetap bersama kami Economic Challenges Segera kembali Terima kasih Masih bersama kami di Economic Challenges Kawasan industri dibangun tentunya untuk mempermudah atau memfokuskan industri Tapi pertanyaannya Pak Indra Apakah memang dari sekian kawasan industri yang sudah ada di Indonesia Memang benar-benar kemudian membantu terutama pengusaha Atau memang masih ada kendala-kendala yang harus diselesaikan di kawasan industri Ya tercatat sekitar 135 kawasan industri yang sudah punya izin Terbagi dari hampir 50-50 jawa dan luar jawa Dan saat ini yang sudah terisi menurut data dari perindustrian itu juga sekitar 50-50 Jadi masih ada yang sekitar 50-50 ribuan hektare yang masih harus diisi Jadi itu menunjukkan bahwa ini masih sesuatu yang harus dikembangkan lebih lanjut Tapi daya tariknya sudah ada Kuncinya itu adalah konektivitasnya terjaga Bagaimana itu bisa berkembang kalau kesana saja susah Jadi harus dibangun infrastruktur Akses jalan Akses jalan itu harus terjamin Baru orang datang Yang kedua adalah ada tenannya Tenannya juga ada Yang menggiring tenan itu salah satu Atau mungkin nomor satunya mungkin Pertimbangan adalah harga Harga? Harga Harganya kompetitif atau enggak Oke Nah itu juga akan menentukan di situ Jadi itu faktor-faktor yang menentukan setelah itu adalah Kecepatan dari pengurusan perizinan Oke Adanya kawasan industri itu adalah Idenya adalah aglomerasi Ya Dikumpulkan menjadi satu tempat Dimana bisa lebih mudah disediakan infrastruktur Plus mengurus perizinannya Oke One stop shopping begitu ya One stop service Oke Untuk perizinan Baik Itu daya tariknya Pak Bupati kalau melihat kondisi sekarang dikendal Itu kalau dulu kan banyak kawasan Masalahnya klasik Pak Tanahnya Listriknya Aksesnya tadi Pak Indra sudah katakan Lalu tenaga kerjanya Beberapa kawasan tenaga kerjanya Kinerjanya tidak terlalu bagus Sedikit-sedikit demo begitu ya Kalau kendal sekarang kondisinya seperti apa Pak Jadi kalau kendal hari ini Secara geografis kita sangat strategis sekali Infrastruktur kita sudah mendukung Kita ada akses jalan, tol Terus juga akses ke industri juga sudah bagus Terus kalau kita melihat di kendal Kawasan peruntukan industri kita ini ada 5000 hektare Yang 2200 menjadi kawasan ekonomi khusus Perizinan ketika saya masuk ke kendal Sekarang kita sudah memiliki mal pelayanan publik Satu atap Jadi perizinan kita berikan kemudahan stimulus bagi pelaku usaha Dan kalau kita melihat secara utility juga Jawa Tengah khususnya kendal Hari ini sudah cukup memadai Kita bicara listrik sudah ada Air baku juga kita sudah ada Dan energi, gas juga sekarang sedang dibangun dari Semarang Batang Sehingga nanti akan masuk ke kawasan industri Nah sekarang Jawa Tengah ini adalah future-nya industri menurut saya Khususnya Kabupaten Kendal Nah yang kita butuhkan agar ini bisa melompat adalah pintu keluar Yang sampai hari ini memang masih terkendala di Kabupaten Kendal Pintu keluar itu maksudnya akses apa? Pelabuhan Pelabuhannya? Pelabuhan hari ini kita belum memiliki pelabuhan yang memadai Kawasan industri kendal produknya 70% orientasinya ekspor semua Oke Dari 70% yang ekspor itu Mungkin 70% itu mereka harus kirim produknya melalui Tanjung Priuk dan Tanjung Perak Oh Bukan melalui Tanjung Mas Jakarta dan Semarang Tidak dari Kendal selangsung Jawa Timur ya Jawa Timur dan Jakarta Jadi ini adalah isu yang sangat menarik Apabila memang industri Jawa Tengah ini mau benar-benar cepat maju Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di pelabuhan gitu Kita menunggu kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat Khususnya terkait dengan pelabuhan Prinsipnya kami di Kabupaten Kendal siap gitu Kita membutuhkan pelabuhan Mau itu lokasinya di mana Selama itu di Jawa Tengah Lokasinya strategis Pak Stanley selain akses pelabuhan Kalau investor yang sudah berinvestasi di KIK Dan calon yang mau masuk Itu ada masalah di mana lagi Pak? Apakah memang hanya semata-mata pintu keluar pelabuhan untuk mengirimkan produk-produknya Atau ada masalah yang lain? Yang tadi omong pelabuhan ini sebetulnya sesuatu yang induk Dan para umum mereka sadar sesudah mereka sudah masuk kendal Baru sadar setelah masuk? Apa itu Pak? Karena mereka baru sadar bahwa logistic cost itu sebetulnya tinggi Sesudah itu Nah itu apa yang Pak Bupati sudah omongnya benar Tapi selain itu sebetulnya adalah faktor-faktor yang dari Kacang mata investor Sebetulnya di cantung tiga Satu adalah infrastruktur Itu air Nah itu adalah air listrik Di mana di kendal sendiri kita Alhamdulillah mempadai Faktor human capital Nah human capital itu ada dua sisi Dalam kawasan itu Cara tim kita Di mana bisa melaydenin itu Nah laydenin itu bukan Answer the question itu Sudah ada sikapnya Sebenarnya tim saya omong Itu everyday is the new day Untuk mereka Karena investornya akan datang dengan pertanyaan Masalahnya berbeda-beda Oke Nah nextnya ada government Justu G Nah disini governmentnya justu perizinan yang lain Nah sekarang Alhamdulillah Dengan bantuannya Pak Bupati Pak Tiko Dengan human capital ini Kita bisa bantu investor Untuk mendapatkan tenaga kerja Nah sampai tahun ini Kita sampai saat ini Seperti aku tuh sekiranya udah Ada pemenang 5.600 Karena orang udah masuk ke investor kita Di mana 80% itu sebenarnya tadi kendal 80% dari kendal? Betul sekali Oke Kalau melihat ini berarti Pak Indra Mungkin boleh dijawab dulu Pelabuhan itu kan krusial Dan mungkin Pak Bupati tidak bisa Membereskannya sendiri ya Mungkin Pak Gubernur juga tidak bisa Pemerintah Pusat bagaimana Pak melihatnya Pak? Untuk kendal dulu Pak Indra Iya pastinya akan dihitung juga Sejauh mana pelabuhan itu bisa menggerakkan Dan juga sesuai dengan kadar keekonomiannya Oke Membangun pelabuhan itu mesti ada yang diangkut Gitu Nah lalu kalau kita menghitung Apa yang bisa diangkut Lalu kita bisa sampai pada kesimpulan Jenis pelabuhnya seperti apa Oke Mau curah saja Atau peti kemas Atau yang seperti apa Kalau kendal ini Kes kendal ini bagaimana Pak Indra Pemerintah Pusat melihatnya Sudah waktunya untuk diperluas Perluas ya Pak Bupati ya Atau dibangun begitu Atau memang sudah masih cukup lah Kalau dikirim lewat Jakarta atau Surabaya Saya pikir itu masih dikaji Di Kementerian Perhubungan Oke Nanti dilihat juga konektivitasnya Dengan Tanjung Mas Dengan Patimban Atau dengan Tanjung Perak Seperti itu Sejauh mana itu bisa Seperti itu Tentu saja juga Nanti akan disesuaikan dengan load Yang akan diangkutnya itu Angkutannya ya Jangan lupa disitu juga ada batang Batang juga di perairan Nah kalau batang Juga mesti kita pikirkan Apa perlu peti kemas disana Atau perlu curah saja Atau perlu seperti apa Supaya dana yang sangat besar itu Dan waktu pembangunannya yang sangat lama itu Bisa efektif Mas Rifki ini kan menjadi masalah Yang juga sering terjadi ya Di beberapa tempat yang lain Ada kebutuhan-kebutuhan Yang harus dipenuhi Dan daerah-daerah itu kan Memang butuh betul Tapi pemerintah pusat melihat Secara besar Efisiensinya Kalau di kasus kendal ini Pelabuhan yang sangat dibutuhkan Kalau anda melihatnya seperti apa? Oke Terkait dengan pelabuhan di kendal ini sendiri Memang saya tidak melihat per pelabuhan ya Tapi memang Kalau kita melihat ini kan Juga berkaitan dengan Prioritas pembangunan pemerintah Dimana di satu sisi Pembangunan di kendal ini Performanya sangat baik Tapi di sisi lain Juga ada program pemerintah Untuk melakukan Pemerataan pembangunan Jadi kalau kita lihat Misalnya di Sumatera Pemerintah sangat gencar Dengan pembangunan Jalan tol Trans Sumatera Begitupun juga dengan Menarik investasi terkait Nikel Misalnya di Pulau Sulawesi Dan tentu Resources yang ada ini Terbatas Jadi kalau kita lihat Itu juga problem Dari semua government Adalah bagaimana Mengefisiensikan resource Dan prioritas ini Dan kalau kita melihat Memang sebetulnya Tidak terlalu ada masalah Artinya semua yang ingin Dibangun pemerintah Ini adalah untuk Peningkatan growth Dan pemerataan Pemerataan welfare Tapi kemudian apakah Ini akan terus berlanjut Nah ini yang saya rasa Juga menjadi Satu hal yang perlu di highlight Bahwa Fokus pemerintah Untuk pembangunan Infrastruktur Konektivitas Ini akan berlanjut Bahkan sampai ke Periode-periode setelahnya Karena Memang yang sering terjadi Adalah Kalau kita lihat Negara berkembang lain Misalnya Ini prioritas pembangunannya Selalu berubah Setiap Perubahan political cycle Nah ini adalah Kalau apalagi Kalau kita bicara Infrastructure Itu returnnya Di jangka panjang Dan mungkin itu Yang sangat Sangat rawan Terhadap perubahan Political cycle tadi Jadi memang Fokus prioritas Terhadap pembangunan Apalagi infrastruktur Memang ini perlu Terus dipegang Siapa dulu yang dibangun Apakah Kendal Atau Sumatera Atau Sulawesi Ini memang Masalah yang lebih short term Tapi Yang lebih ingin saya highlight Adalah bahwa Di long termnya Itu jangan berubah Fokusnya Oke Strategi besar itu Yang menjadi pertanyaan Dan disebut-sebut juga Jawa Tengah Daya tariknya Kendal juga ya Pembupati Adalah karena Upah tenaga kerja Yang relatif Bersaing Dibandingkan daerah lain Apakah kemudian Daya saing Hanya bertahan Atau bergantung Pada faktor ini Tetap bersama kami Economic Challenges Segera kembali Terima kasih Saya ingin langsung ke Pak Bupati Pak Bupati Banyak yang mengatakan Daya tarik Jawa Tengah Mungkin termasuk Kendal Itu salah satunya adalah Karena tenaga kerja Yang cukup bagus Dengan upah yang relatif Bersaing dibandingkan Daerah-daerah lain Makanya banyak industri Relokasi ke Jawa Tengah Termasuk Kendal Apakah memang Hanya itu Yang menjadi daya tarik Kendal Dan juga kawasan industrinya Atau ada yang lain Sebenarnya salah satu Iklim investasi Itu kan juga Sumber daya manusia Ini juga sangat penting sekali Ketika ada investasi Besar yang masuk Mereka butuh ribuan Tenaga kerja Pertama kali Yang berkatanya Ada gak ini SDFnya disini Di sekitar situ Nah tentunya Di Kabupaten Kendal Juga dengan adanya Kawasan peruntukan industri Yang sebesar 5.000 hektare Nah kita sekarang Pemerintah Kabupaten Kendal Melalui dinas terkait Dalam hal ini Dinas tenaga kerja Kita fokus bagaimana Penyerapan tenaga kerja Itu kita fokuskan Dari masyarakat Kabupaten Kendal Ini akan kita jadikan Satu unggulan Dan kita sudah melakukan Beberapa pilot project Yang sampai hari ini Juga sudah banyak Penyerapan ke kawasan industri Kendal Maupun di luar juga Kawasan industri Kendal Ada beberapa juga Yang ini akan kita jadikan Upaya kita Untuk bisa meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Dan mendapatkan Multiplier effect Dari adanya Kawasan industri di Kendal Jadi memang Alokasi untuk Sumber daya manusianya Diusahakan Masyarakat sekitar Karena tentunya Dengan adanya Pandemi COVID-19 kemarin Kita tidak bisa Pukiri bahwa Angka pengangguran Di kabupaten Kendal Mengalami peningkatan juga Tapi kalau bicara Apa sih Keunggulan di kabupaten Kendal Selain dengan SDM-nya yang cukup Bagus Memadai Secara geografis Kita juga sangat strategis Sekali Kita berada di tengah-tengah Pulau Jawa Sebenarnya Jadi Secara akses Infrastruktur Semuanya Kita sudah cukup Baik Ada tenaga kerja Ada karyawan Walaupun kita Omongnya Bahwa Upanya Minimumnya Cukup Komparatif Padahal Cuma ada Tapi kalau skill level Itu tidak cukup Sama saja Maka dengan Training Dengan bantuannya Dari pemerintah daerah Kita ada skill training Itu satu Kedua adalah Kita juga Kerjasama Tinas pendidikan Untuk Mengajukan Kalau investor kita Mau ajukan R&D Nah ini Sesuatu yang Menarik Karena kita Lihat ke depan Baik Bagaimana Kalau satu investor Setelah dia sudah Ada satu produk Bagaimana Mau R&D-nya Sebagian besar investor R&D masih di luar Apakah bisa Kita tolong mereka Sehingga Bagian R&D dilakukan Di Indonesia Nah ini Efek yang Kedua kita lakukan Nah efek yang ketiga Kita adalah Tim saya sendiri Nah saya harus Ucapkan terima kasih Kepada tim saya Dimana mereka Selalu Tidak Tidak Kena capek Untuk bereskan Masalah Untuk para investor saya Nah itu yang Yang detik Oke Pak Indra Kalau lihat Ini keseluruhan kan Daya saing Kawasan Industri ini Harus dijaga Tapi selain Beberapa masalah Yang tadi Ada masalah apa lagi Pak yang kemudian Harus segera dibereskan Supaya Bisa menarik investor Lebih banyak lagi Ke kawasan industri Yang ada Tiga Keluhan besar Yang disampaikan oleh Investor kepada kami At least Ke kantor kami Pertama adalah Masalah tanah Pembebasan lahan Pembebasan lahan Ketemu orang yang salah Harganya yang luar biasa Mahal Dan juga Berbagai macam Yang belum ada Aturan tata ruang Oke Itu nomor satu Keluhan Yang saya sampaikan Yang kedua adalah Tentang Kebijakan yang suka berubah-ubah Kebijakan berubah-ubah Iya Itu dari pemerintah Pusat maupun daerah Oke Itu keluhan dari mereka Yang ketiga adalah Perizinan yang ribet Nah itu Keluhan yang Ranking tiga itu Nah tiga besar itu Itu yang disampaikan Keluhannya kepada kami Itu termasuk di kawasan industri? Termasuk Di kawasan maupun yang di luar Oke Jadi itu Keluhan umum Kepada masalah-masalah Investasi di Indonesia Iya Dan itu yang harus kita benahi Salah satu yang kita Lakukan adalah Melakukan reformasi Di bidang Perizinan Iya Dimulai dengan Undang-undang cipta kerja Dan turunannya Sehingga kita Sekarang mempermudah Pengurusan perizinannya Yang kedua Andalan kita adalah Pengawalan Gitu Bisa saja kita kalah Dengan negara lain Untuk satu dua lain hal Gitu Dalam hal Kemudahan berusaha Tapi kalau kita Kawal dengan bagus Dia akan tetap stay Dan kita juga Fokusnya Tidak hanya Mencari yang baru Oke Tapi kita Mengopeni Mengopeni Memelihara Memelihara Oke Yang sudah ada Kita bantu mereka Kita Kita selesaikan Masalahnya Sehingga mereka juga Bisa terpikir Untuk berekspansi Oke Tidak di luar negeri Tapi tetap di Indonesia Dan kita Pengawalan kita Pengalaman kita Pengawalan itu Cukup berhasil Untuk membuat mereka stay Mas Rifki Kalau bicara Pertumbuhan ekonomi Indonesia Memang Kemarin keluar rilis Kita masih tumbuh Bagus ya 5,72 persen Di tribulan ketiga Tapi kan itu Jujur kita harus katakan Sebagian karena Harga komoditas Yang sedang mahal Sehingga kita Menerima Atau mendapatkan Keuntungan Investasi Realisasinya Industrinya Itu harus segera dibangun Kalau Anda lihat Dari data sekarang Itu Masih Kisaran 20 persen Dari PDB Katanya kontribusi Sektor manufaktur Pertumbuhannya Di kisaran 3 persen Bagaimana Menjam start ini Karena kalau kita Melakukan Bisnis as usual Ya ketinggalan terus Mas Rifki Bagaimana mas? Oke Mungkin ini Perlu dikaitkan Dengan Goal jangka panjang Indonesia Dimana kita memiliki Goal jangka panjang Paling tidak Visi Indonesia 2045 itu Kita menjadi Negara Dengan berpendapatan Tinggi Atau high income country Dimana itu Salah satu Requirementnya Adalah kita perlu Tumbuh Ekonominya itu Di kisaran 6-7 persen Selama sekian tahun Dimana Kalau kita lihat Dari rate of investment To GDP kita Dan Seberapa efisien Kita Mengconvert input Menjadi output Atau biasanya itu Disebut dengan I-core Dimana itu Kalau kita tambah Investasi 1 rupiah Kemudian jadi outputnya Berapa rupiah Itu nilai kita Cukup tinggi 6,8 Artinya Itu kita Butuh input Yang cukup besar Capital yang cukup besar Untuk mentransfer itu Menjadi satu output Nah Melihat kondisi ini Berarti Kita butuh Sangat banyak investasi Untuk kita bisa Punya pertumbuhan 6-7 persen Sekian tahun Untuk kita bisa menjadi Negara maju Nah ini Sebetulnya ada Beberapa Opsi Opsi besar yang bisa Kita lakukan Satu adalah Mendorong Kenaikan investasi Baik dari investasi Dari luar negeri Maupun dari dalam negeri Kita naikkan faktor I-nya ini Ya Nah kondisinya sekarang Adalah Pasar keuangan Di dalam negeri Itu relatif Cukup rendah Atau shallow Sehingga Uang yang berputar Di Indonesia Ini tidak cukup banyak Untuk mendorong kita Bisa tumbuh 6-7 persen Disitu baru Kemudian masuk Bahwa kita butuh Investasi asing Yang baru masuk Dari luar Ya itu kita butuh Itu Nah problemnya sekarang Adalah bagaimana Kita men-scale up itu Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Indra Bahwa ada beberapa Keluhan utama Untuk kita Track investment Tadi Tapi selain dari Amount of investment Yang kita perlu tingkatkan Juga dari efisiensi Investasi tadi Bahwa kita semakin produktif Meng-convert Satu rupiah Investasi Menjadi output Yang lebih besar lagi Oke Nah ini Kemudian kenapa Manufaktur itu Menjadi kunci Bahkan kalau kita lihat Formula pertumbuhan negara Dari negara miskin Menjadi negara berkembang Menjadi negara maju Itu pasti tidak loncat Dari sektor manufaktur Oke Kenapa? Karena satu Growth-nya tinggi Return-nya tinggi Produktivitasnya tinggi Kedua penyerapan tenaga kerjanya Banyak Jadi ini dua Faktor yang kemudian Membuat manufaktur ini Menjadi kunci Untuk misalnya Indonesia terus tumbuh Dan ini Kalau kita lihat Kita sudah cukup Stagnan Sektor manufaktur kita Dan ini banyak Yang mengindikasikan Sebagai apa yang disebut Deindustrialisasi yang Prematur Sehingga kemudian Kita perlu menarik Investasi lebih lanjut Tapi juga Investasinya ini Yang value added-nya tinggi Tadi sudah disampaikan Pas Stanley Juga bahwa Kita perlu menciptakan Memang investasi Yang terjadi Transfer knowledge Transfer teknologi Ke libar Di dalam negeri Pak Bupati Bagaimana menambah Nilai tambah Bagi para investor Atau calon investor Karena ketika kita Berbincang ini Saya lihat Saya yakin Banyak yang sedang menilai Masuk atau tidak Ke kendal Apa yang mereka Akan dapatkan Kalau masuk ke kendal Jadi yang pertama Tadi saya sampaikan Di awal ya Kemudahan perizinan Jadi hari ini Kita berupaya Bagaimana perizinan ini Satu pintu Benar-benar bisa terwujud Jadi gak perlu Kesana kesini Semua itu bisa kita lakukan Satu tempat Terselesaikan semua Masuk satu pintu Keluar sudah izin selesai Oke Yang kedua Kita memberikan Stimulus Terhadap para Calon investor Khususnya di Pilar-pilar Yang memang kita fokuskan Di pemerintah Kabupaten Kendal Salah satunya adalah Industri Artinya apa Apa yang dibutuhkan investor Itu akan kita fasilitasi Apakah itu Infrastruktur Apakah itu sumber daya manusia Pelatihan Semua kita akan berikan gitu Karena memang target kita Untuk bisa meningkatkan Investasi di Kendal Yang ketiga Ya kita Turun tangan Kita langsung bertemu Dengan si investor Contohnya KIK Apa yang menjadi keluhan mereka Apa yang mereka butuhkan Fasilitasi ke pemerintah provinsi Pemerintah pusat Itu kita lakukan juga Jadi skup kita Bukan hanya fokus Di skup kabupaten Tapi apakah kita perlu Komunikasi dengan provinsi Atau pusat Itu juga kita lakukan gitu Jadi memang beberapa upaya Kita upayakan Untuk investasi Daya investasi ini Bisa meningkat di Kabupaten Kendal Oke Pertanyaannya adalah Apakah kemudian Kawasan industri ini Akan masih bisa berkembang Di tengah-tengah kondisi Yang katanya Cukup suram di tahun depan Tetap bersama kami Economic Challenges Segera kembali Terima kasih 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 Kita di akhir Dari diskusi kita Malam ini Pak Indra Kalau kita melihat Situasi ekonomi global Amerika Eropa Masuk resesi Dan tahun depan Diperkirakan juga Ya belum membaik juga Indonesia dipercaya Tidak akan masuk Resesi Tapi mungkin Harus menjaga Betul-betul Kondisinya Kalau Anda melihat Seperti ini Di mana peran Kawasan industri Dan pemerintah daerah Yang berada Atau ketempatan Kawasannya Untuk membuat Indonesia punya Daya saing Yang bisa bertahan Ya Banyak dibilang Agak gelap gitu ya Tahun depan Itu karena memang Proyeksi ekonomi global Menurun Dari berbagai macam Proyeksi Dari level 3,2 Sampai 3,7 Menurun ke Level 2 2,3 Sampai 2 2,7 Ditambah juga Melemahnya Ekonomi Cina Artinya adalah Akan melemah juga Permintaan Dari negara-negara tersebut Tapi sepanjang kita Ekspor Yang terkait dengan ekspor Porsi ekspor kita itu Tidak terlalu besar Dalam ekonomen kita Jadi gonjang-ganjing Di dunia itu Tidak terlalu Banget Terasa Berdampak Berdampak Tapi Konsekuensinya juga Kalau dunia pulih Kita juga tidak bisa Ikut sepenuhnya berpesta Itu Posisinya seperti itu Nah apa yang bisa dilakukan Untuk bisa terus bertahan Kita fokus saja Sekarang kita naik Naikkan fokusnya itu Dari yang tadinya Meningkatkan daya saing Di daerah Juga sekarang Meningkatkan nilai tambah Yang ada Jadi kita memproduksi sendiri Apa yang tadinya Mentah Menjadi sesuatu Yang lebih bernilai Itu merupakan Suatu Strategi Yang sangat Sangat Strategis Dimana Saat ini Diperlukan juga Oleh Oleh Para pelaku usaha Jadi ada shift Jadi fokus Sambil meningkatkan Daya saing Kita juga Shift Ke arah Yang lebih Bernilai tambah Dan itu Kita lakukan Di kawasan-kawasan industri Kawasan-kawasan industri Bisa sangat Berperan sekali Dengan kita tambah Insentifnya Kita Makin kita Permudah lagi Perizinannya Makin kita Perbaiki Infrastruktur Kawasan industri Bisa berperan Sangat besar Baik Pak Bupati Di beberapa Sektor industri Beberapa Pekan yang lalu Saya berbincang Industri Tekstil Industri Alas kaki Yang Mayoritas ekspor Ke Amerika Uni Eropa Mereka sudah mengalami Kesulitan Karena Order itu Turun drastis Akhirnya Usahanya Relatif Berhenti Akhirnya Bahkan PHK itu Harus dilakukan Terpaksa Kalau Mengantisipasi Tadi Pak Stendi Mengatakan Investor Di kawasan Industri Kendal Ini kan Beragam Banyak Ekspor Juga Mengantisipasi Ini Pak Di tahun 2023 Seperti apa Jadi Kalau kita Melihat Trendnya Di 2022 Ya Di tahun Ini Terkait Dengan Apa yang Disampaikan Garment Dan Tekstil Secara Spesifik Memang Ada Satu Perusahaan Di Kendal Yang hari ini Mengalami Penurunan Dan Penurunan Ini juga Memang Sudah Dirasakan Karena Memang Ada Karyawan Yang Dikurangi Kita Monitor Tapi Di beberapa Perusahaan Yang Sama Di bidang Tekstil Dan Garment Ini Juga Ada Yang Mengalami Peningkatan Jadi Investasinya Juga Mengalami Peningkatan Jadi Bagaimana Kita Mengantisipasi Kita Mencari Tahu Kemarin Saya Cari Masalahnya Logistik Costnya Di Kendal Ini Masih Cukup Tinggi Ini Menjadi Kendala Jadi Kendala Utamanya Pelabuhan Yang Masih Jauh Pelabuhan Yang Saya Harapkan Karena Ini Projek Strategis Nasional Harapannya Ini Bisa Segera Realisasi Kalau Mengantisipasi Yang Lain Apakah Ada Upaya Yang Bisa Dilakukan Memberikan Insentif Bagi Investor Yang Akan Masuk Kekendal Atau Memang Sudah Relatif Terbatas Kalau Hari Ini Kita Ada Berbagai Macam Insentif Yang Kita Berikan Kepada Pelaku Usaha Khususus Di Kawasan Ekonomi Khusus Ini Sudah Ada 10 Perusahaan Hari Ini Terima Kasih Kepada Kementerian PKPM Yang Sudah Mengeluarkan Tax Holiday Dan Tax Allowance Ini Tentunya Memberikan Dampak Yang Positif Terhadap Investasi Industri Di Kabupaten Kendal Tapi Di Luar Itu Mungkin Insentif Yang Kita Berikan Adalah Apa Yang Menjadi Kebutuhan Apakah Infrastruktur Apakah Kemudahan Untuk Pajak Dan Kita Dorong Selama Bisa Meningkatkan Angka Investasi Di Kabupaten Kendal Kalau Melihat Tadi sudah Sempat Disebut Pak Indra Kita Tau Juga Di Batang Ada Kawasan Industri Sebetulnya Apa Fungsinya Atau Bagaimana Hubungan Kendal KIK Pak Stanley Dan Teman-teman Dengan Beberapa Kawasan Industri Yang Lain Apakah Itu Akhirnya Menjadi Pesaing Yang Saling Apa Ya Menutup Begitu Atau Malah Ini Meningkatkan Kompetisi Bagi Saya Ini Adalah Peluang Karena Memang Jawa Tengah Ini Masa Depannya Industri Untuk Indonesia Kalau Menurut Kami Di Kabupaten Kendal Jadi Dengan Adanya Kawasan Industri Batang Hari ini Ada Kendal Karena Kendal Hanya 5.000 Hektar Tentunya 5.000 Hektar Untuk Industri Kawasan Industri Masih Kecil Jadi Kita Masih Butuh Yang Lainnya Agar Iklim Investasi Di Jawa Tengah Ini Semakin Baik Semakin Banyak Investasi Bagi Kami Semakin Baik Optimis 2023 Tidak Membuat Kemudian Pertumbuhan Kawasan Industrinya Jadi Terhambat Dasarkan Analisa Kita Di 2022 Insyaallah 2023 Akan Bisa Lebih Baik Oke Pas Tenly Kawasan Industri Biasanya Kan Punya Klasterisasi Ada Di Amerika Kita Tau Ada Silicon Valley Yang Kemudian Hightech Di Berkumpul Di Kalau Untuk Kawasan Industri Kendal Yang Anda Pimpin Apakah Memang Ada Fokus Ke Jenis-jenis Industri Seperti Itu Atau Memang Semua Industri Bisa Masuk Juga Kawasan Sahat Ini Kita Masih Fokus Kepada Anem Yang Tadi Kita Om Furniture Makanan Fashion Tekstile Baju Tas Batu Logistik Electronic Sama Furniture Itu Anem Dulu Dari Anem Ini Tentunya Kita Ajak Yang Ecosystem Yang Supply Chain Termasuk Packaging Kalau Makanannya Kita Ada Bumbu Jadi Kita Melengkapi Sehingga Itu Menciptakan Satu Ecosystem Dulu Nah Itu Ada Strategi Untuk Kita Sahat Ini Oke Untuk Tenant Yang Tadi Pak Bupati Sudah Katakan Mulai Mengalami Penurunan Order Karena Kondisi Di Negara Tujuan Ekspor Ada Antisipasi Kedepan Seperti Itu Tidak Nah Sebetulnya Masing-masing Perusahaan Sendirinya Punya Program Nah Jadi Mereka Harus Antisipasi Nah Kadang-kadang Mereka Misalnya Ordernya Dari Luar Ada Penyupitang Ada Delay Karena Mereka Rumahkan Karyawan Sementara Supaya Order Pickup Nah Para Umum Dikendal Sendiri Karena Kita Tariknya Adalah Investor Rumah Besaya Jadi Ada Fortune 500 Mereka Sendiri Sudah Punya Strategisi Yang Program Jadi Optimis Tahun Depan Walaupun Katanya Di Eropa Amerika Resesi Tetap Akan Bertumbuh Di Kika Sebetulnya Di Tua Tahun Ini Mungkin Pak Indra Iwan Juga Bisa Sudah Kita Indonesia Sebetulnya Adalah Satu Peluan Kita Selain Adalah Bonus Demographic Kita Sekarang Adalah Satu Kalau Komongnya Ada Luck Di Mana Di China Dan Sebagian Mereka Mengalami Disruption Logistics Di Mana Sebagian Investor Ada Bayarnya Dari Amerika Ping Public Dan Di China Punya Satu Public Lagi Di Luar Ini Yang Mas Rifki Apakah Opportunity Tadi Itu Benar-benar Bisa Dimanfaatkan Indonesia Di Tahun 2023 Dengan Mengoptimalkan Kawasan Industri Atau Tidak Pertama Kalau kita Melihat Tahun 2023 Tentu Momentum Indonesia Untuk Mencapai Investasi Yang Optimum Ini Sangat Besar Tadi Kita Sudah Bicara Terkait Bagaimana Kondisi Global Yang Relatif Akan Lebih Muram Kita Cenderung Tidak Akan Mengalami Itu Berbagai Estimasi Menunjukkan Kita Growth Masih Akan Tinggi Kemudian Pertumbuhan Konsumsinya Masih Akan Tinggi Dan Seterusnya Sebetulnya Saat Negara-negara Lain Mengalami Tekanan Baik Dari Sisi Growth Dan Investasinya Kita Justru Diprediksi Akan Cukup Baik Nah Ini Kemudian Kita Perlu Lihat Lagi Kita Sudah Memiliki Tanda-tanda Bahwa Memang Iklim Investasi Kita Terus Membaik Dengan Berbagai Regulasi Yang Diterapkan Pemerintah Ini Kita Mengarah Ke Peningkatan Investasi Yang Tidak Hanya Meningkat Tapi Mengejar Nilai Tambah Yang Lebih Tinggi Dan Saya Rasa Kawasan Industri Menjadi Strategi Yang Cukup Baik Atau Strategis Dalam Untuk Mencapai Momentum Ini Tinggal Bagaimana Nanti Di Implementasinya Kita Bisa Mengoptimumkan Menarik Investasi Ini Karena Kita Selain Dalam Kondisi Yang Sangat Baik Relatif Terhadap Kondisi Global Di 2023 Kita Perlu Lihat Ada Beberapa Tantangan Di 2023 Misalnya Kemudian Rezim Suku Bunga Yang Tinggi Ini Menekan Arus Investasi Global Lalu Juga Dari Sisi Pemerintah Misalnya Kemudian Tahun Depan Ini Pemerintah Perlu Mengetatkan Berdampak Terhadap Bagaimana Pemerintah Melakukan Spending Berbagai Tantangan Ini Mungkin Perlu Saya Tambahkan Satu Lagi Adalah Tahun Depan Kita Sudah Memasuki Siklus Tahun Politik Dimana Ini Biasanya Pengambilan Kebijakan Akan Relatif Lebih Rumit Bagaimana Pemerintah Dan Berbagai Stakeholders Bisa Menjaga Bahwa Sentimen Kita Ini Cukup Baik Terhadap Investasi Dan Terus Improving Perlu Dijaga Ini Saya Rasa Akan Menjadi Kunci Bagaimana Nanti Kita Bisa Terus Mendorong Investasi Masuk Indonesia Yang Lebih Optimum Dan Bernilai Tambah Lebih Tinggi Baik Kawasan Industri Memang Menjadi Salah Satu Ujung Tombak Dan Ini Kita Harapkan Benar-benar Bisa Menarik Investasi Ke Indonesia Agar Kita Benar-benar Bisa Menjadi Tuan Rumah Industri Global Saya Berterima Kasih Kepada Pak Indra Darmawan Pak Diko Ganinduto Pak Stanley Ang Dan Pak Tuku Rifki Dan Demikianlah Economic Challenges Untuk Malam Ini Semoga Perbincangan Ini Berguna Untuk Anda Saya Lonat Samosir Selamat Malam Sampai Jumpa Metro TV